Polsek Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan seorang tersangka yang kedapatan memiliki senjata api rakitan pada saat dilakukan razia kendaraan bermotor oleh petugas. Polsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar mengatakan tersangka diberhentikan saat berkendara sepeda motor karena melebihi batas kecepatan. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan senjata api rakitan yang disimpan di pinggangnya. Petugas berhasil mengamankan satu buah senjata api rakitan, tiga buah laras senjata api yang belum dirakit, dan beberapa peluru. Atas perbuatannya, tersangka diancam undang-undang darurat dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Tiba-tiba melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor dengan kapatan tinggi. Kemudian setelah dikejar, motor tersebut menabrak tiang listrik. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di pinggang tersangka ada senjata api rakitan jenis revolver. Kemudian setelah digeledah, di dalam tasnya juga ditemukan alat-alat senjata yang kemungkinan akan dirakit. Ada magazen, kemudian tiga buah laras. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.